Selain buah dan air niranya yang bisa dimanfaatkan, daun dan serat dari pelepah pohon lontar ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan yang bernilai jual tinggi. Melihat petensi dan peluang yang ada, juglina kule memanfaatkan daun dan pelepah pohon lontar yang tidak terpakai untuk menjadi bahan baku anyaman, tas, dompet, tempat siri, dan lain sebagainya. Nama lengkap saya Juplina Juliana Kule, tapi biasa semua mama-mama ini memanggil saya Julia. Saya baru mulai bikin-bikin barang bikin, kalau kita selesai 2005. Contoh di kampung itu, ya 60 tahun yang lalu lah, hanya anak tamu hukum, kiranya susunan kabinetnya raja lah, itu boleh belajar. Kalau kita rakyat jelata, soalnya boleh, berani, berani kalau ada yang mau ajar, itu orang yang ajar jepok pokosnya dong. Ya saya pikir-pikir, dari dulu memang saya tidak pernah belajar anyam-anyam, tapi karena hobi-hobi saya, saya lihat orang bikin apa, itu ya saya lihat, saya bikin. Saya bikin, pokoknya bagi-bagi orang, siapa yang suka ambil, ambil saya, karena saya tidak tahu jual kemana. Tiba-tiba saya datang ke toko mana ya, terus saya lihat, barang yang dipajang seperti itu. Dedeh, karena sudah, saya minta ini, bisa saya lihat itu. Saya lihat, ya kok ini dalamnya lain, dalamnya seperti saya bikin, luarnya lain. Ah, berarti saya benar ini, saya benar, saya bikin dari sudah. Terus saya mulai yang satu lagi, oi. Dia cuma tarik-tarik, ikat, tarik-tarik, ikat. Sebagian besar, saya jual sendiri, online juga ya, teman-teman datang beli, ada yang saya kirim ke Jakarta, ada juga yang, ada di Dekranas. Terus tahun lalu, dari Dekranas, minta supaya kita punya profil, terhadap punya stempel. Jadi stempel saya itu, JBL. JBL itu Yulia, B itu tempat lahir saya, Bokai. L itu lontar. Ada yang dompet, ada yang tas, ada yang topi, ada yang tempat ciri yang model-model. Ada juga tempat tisu, hanya mendorong, mendorong lontar. Beli di, kadang beli di Oebelo, beli di Tarus. Satu, orangku kan bilang polok ya, satu pucuk itu 10 ribu. Kalau kita bikin tas, yang tas jinjing, tas perempu yang besar ya, itu ya, satu tidak cukup, karena dilapis kok. Orang punya nyaman, tidak dobel, tapi saya punya dobel. Bukan kita bilang bahwa kita punya pekerjaan, bagus, bahkan orang lain punya lebih bagus. Contohnya ini ya, ini orang kasih begini sudah patah-patah, karena ini daun lontar. Tapi saya punya tidak bisa patah, karena rahasianya begini, kalau tidak di dobel dua, kalau cuma satu kali tidak jalan, berarti dia patah. Tapi ini di dobel, makanya saya punya dompet mahal, lebih mahal. Topi ini, satu hari bisa jadi satu, tapi kalau topi ini lima hari jadi satu, belum dimodif. Kan ini hanya menserat, jadi ini dasarnya, seratnya ini, ini bahan ini saja, proses bahannya ini satu bulan baru jadi bahan. Mulai dari kita potong pelepah dari lontar, kemudian kita proses satu bulan, kemudian dia jadi begini, yang ini. Ini jadinya, baru kita warnai. Jadi ini warna alam, tidak pakai wantik ini. Selanjutnya kita ikuti bagaimana proses untuk mendapatkan serat dari pelepah pohon lontar ini, hingga menjadi bahan bakuan nyaman. Mari kita ambil hanya pelepahnya. Kita tidak bisa menebak pohonnya. Ini. Maksudnya kita mau ambil yang tua, supaya kita mau lihat, dia jadi kosong. Pukul jangan terlalu keras-kerasa, nanti dia putus. Oke. Dia pukul pelan-pelan, soalnya nanti habis pukul itu rendam dulu, satu minggu ke depan baru pukul ulang. Pukul juga tidak boleh keras, kalau keras dia sudah putus. Ini kerjanya sangat sulit tadi. Makanya orang, sebetulnya orang tahu tapi dia malas kerjakan. Tapi ya kita, saya berpikir lain. Daripada ini kan dibuang, serangkan saya bisa jadikan. Jadi makin dipukul dia begini toh, terus. Kalau sudah begitu, rendam kembali lagi. Pukul-pukul terus, pokoknya. Jadi nanti dia habis, dia punya ini, baru kita sisir. Kalau dipukul, disisir, dia sudah langsung nanti jadi serat nanti. Ini perendamannya dari tanggal empat, berarti ini 9 hari. Ini langsung dapat serat nanti. Jadi nanti habis, dia pun daging semua, seratnya jadi putih. Kalau yang merah ini dari kulit kaya. Ada tiga kulit. Kulit kom, kulit kusamin, sampai boboji itu, dia merah banget. Ini bukan, ini hijau, tidak ini. Hijau ini wantek, tidak dipakai. Pakai untuk orang-orang di simpon. Ini kan ada macam-macam sistem ya. Dan ini sistemnya, anyaman tulang ikan. Ini tulang ikan artinya, dia terap, dia diterap. Jadi motif-motifnya, ini jadinya, ini, ini kalau anyamannya kayak begini ya. Ini kan, dua tali sekali jalan toh. Tali ini, kalau tetap dari bawah, maka dia jadi anyaman yang luarnya lain, dan dalamnya lain. Jadi ini sebetulnya memang, kalau orang hanya lihat, dikira gampang. Ini, anyaman ini, bisa sekali tarik tiga lembar, tiga urat, atau bisa empat juga. Tadi kita punya mau-mau. Jadi dia diterap. Diterap, nanti dia jadi, jadi motif toh. Ini motifnya sudah jadi. Pikir sendiri, pokoknya, suka-suka saja. Istilah, ya, kasar-kasarnya orang bodoh, ya suka-suka saja, bikin kan mana. Bikin begini, nanti, ini begini, nanti dia jadi motif. Ini licin, tarik licin. Jadi saya mesti kasih basah tangan, supaya bisa melekat. Ini licin. Jadi, ini untuk pakai air dan tidak pakai air, dia tidak bisa patah. Karena ini serat, dia lentur. Tapi untuk menarik supaya dia kuat, dia kan begini, kuat. Kalau pakai air, tangan sudah licin. Jadi harus pakai air, supaya ini, kayak apa, kayak apa, kayak maka diti, begitu. Julia pun mengisahkan, bila awalnya ia pun bingung bagaimana sehingga serat pelepah ini bisa didapatkan untuk dijadikan bahan bakuan nyaman. Akhirnya, ia pun berkesempatan untuk mengikuti pelatihan di Kabupaten Takalar, Makassar selama 10 hari. Setelah dari situ, walaupun tidak sepenuhnya didukung oleh keluarga, Julia tetap melanjutkan pekerjaannya ini. Saya pikir, saya orang rote. Dan di kampung saya banyak pohon lontar. Terus, bagaimana caranya ini barang asalnya dari mana? Kalau bebak, orang kubah bilang bebak ya, pelepah. Bebak, bebak, oke, bebak. Tapi bagaimana caranya? Nanti setelah di Makassar, baru saya tahu. Keluarga saya sampai sekarang tidak ada yang mendukung saya ini barang. Karena memang kerja saya renang itu di sini bau ta'i, toh. Tapi tidak ada yang dekat. Jangankan suami, anak, tidak ada yang dekat. Bau. Mama Mira ini dibilang begini. Hei, itu bukan bau ta'i, bau dolar. Oleh karena saya mengikuti Mama Mira Widdiwono pun bahasa bahwa itu bukan bau ta'i, tapi bau dolar. Maka saya berusaha supaya ini barang benar-benar jadi dolar. Dan kenyataannya dari dolar, walaupun saya tidak dibayar dengan dolar ya. Tetapi dia membeli toki saya, ada yang dari Singapura. Jadi itu namanya sudah bau dolar kan. Dulu saya jual 150 ribu. Setelah itu saya mulai berpikir, kok 150 ribu tidak masuk akal. Kerjaannya proses bahannya satu bulan. Aniamnya lima hari. 100 ribu persetan, kok. Nah, akhirnya saya jual 300 ribu. Mau dibilang, orang tidak mau belajar. Katanya ini pekerjaan gila. Siapa yang mau pekerjaan gila? Katanya begini, saya bilang, mas kita kerja begini. Eh, bikin apa kerja begini, kerja gila ini. Nah, masalahnya UMKM ini, kita coba dapat bantuan, bagus. Saya belum pernah dapat bantuan apapun. Karena yang saya butuhkan adalah mungkin mesin, terus yang macam-macam lah, alat-alat. Ini alat-alat saya bikin sendiri ya. Kayak mahal topi, saya potong-potong sendiri karena orang tidak bisa. Karena bikin mahal, saya satu mahal 250 ribu. Ini topi tidak bisa dianyam langsung, harus ada mahalnya. Zala sama orang juga pusing, karena kerja begini pusing. Kerjaan begini, adik, harus pakai otak dan hati. Tidak pakai emosi, tidak pakai urat. Jadi ini betul-betul. Dan memang kalau orang tidak niat, biar diajar 10 hari pun tidak akan bisa. Tapi kalau kita yang niat, bisa. Kalau mau dibilang hanya menserat, memang orang bilang tidak ini. Tapi saya sudah merasakan hasilnya, anak saya sudah pergi pendidikan di waktu kosep saya. Dia berimu. Dia 20 hari, saya lihat saya pulang.